Ada yang jatuh tersungkur Sebagai syait Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Rantas disambut Para malaikat lainnya Mengarah 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 Sementara Raja Sadnya Yang Wangi Dipaluk Mesra Bumi Bumi Ini Langit Berlinang Menunduk Muka Butir 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 Air Matanya Membas Hibun Sara Membas Hibun Sara Tidak 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 Temnik Kehausan tak menenangkan Bising perang Kehausan tak menidurkan Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak kehausan lagi Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak menangis lagi Imam Hussein bawa Ali di kerumunan Barangkali ada hati belas kasihan Imam Hussein bawa Ali di kerumunan Barangkali ada hati belas kasihan Jiwa Hussein lihat Ali serasa terguncang Bayi kecil tak berdosa menjerit kehausan Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak kehausan lagi Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak menangis lagi Sungguh Hussein Tak menduga dan tak mengira Jika musuh akan tega bunuh bayinya Sungguh Hussein Tak menduga dan tak mengira Jika musuh akan tega bunuh bayinya Panah tajam Panah tajam Yang bercabang mengoyak lehernya Bayi Hussein Tersembeli di pangkuannya Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak kehausan lagi Aliasenghor permata hati Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak menangis lagi Darah Ali Yang menyambur dari lehernya Oleh Hussein Ia tampung di dua tangannya Darah Ali Yang menyambur dari lehernya Oleh Hussein Ia tampung di dua tangannya Karena bumi Di Karbala Di Karbala tak sanggup terima Darah Ali Dihamburkan di telan angkasa Aliasenghor permata hati Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak menangis lagi Suara Hussein Menjerit liri Pada Tuhannya Dengan darah Di tangannya Ia pun berkata Wahai Robi Cukuplah sudah Persyaratanku Untuk bisa beri Sepaat pada Umat kakekku Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak kehausan lagi Aliasenghor permata hati Kini ia telah pergi Aliasenghor permata hati Tak menangis lagi Bidadari Bidadari Lamanina Bobokannya Bidadari Lamanimang Nimbangkannya Bidadari Lamanina Bobokannya Bidadari Lamanimang Nimangkannya Ali Azhar datang di jekik dahaga Ali Azhar disambut penuduk kelara Ali Azhar permata hati Kini ya telah pergi Ali Azhar permata hati Tak kehausan lagi Ali Azhar permata hati Kini ya telah pergi Ali Azhar permata hati Tak menangis lagi Altyazı M.K. 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 Bismillahirrahmanirrahim Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Al-Fatihah 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 Mereka mengingat tragedi yang menimpa cucu tercinta Rasulullah SAW yang kesyahidannya telah diberitakan oleh Allah kepada para ambiya, yang kesyahidannya diratapi oleh para ambiya. Yang kesyahidannya telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya bahwa cucu tercintanya ini akan dibantai oleh sekelompok manusia-manusia durjana. Al-Hussein AS syahid dalam rangka mempertahankan agama kakek beliau. Al-Hussein syahid dalam membela agama kakek beliau. Al-Hussein syahid untuk memperbaiki keadaan umat manusia, khususnya kaum muslimin. Di dalam sejarah panjang kehidupan umat manusia, ada stasiun-stasiun penting yang menjadi pemilah antara yang hak dan yang batil. Antara keimanan dan kekufuran, antara keimanan dan kemunafikan, antara kesetiaan dan pengkhianatan, antara kejujuran dan dusta, antara perjuangan, pengorbanan, dan yang semata hidup mencari keuntungan. Hari-hari itu disebut sebagai hari furkan, hari pemilahan di mana hari-hari itu akan menampakkan jati diri masing-masing manusia. Yang boleh jadi penyandangnya pun tidak merasakan bahwa di dalam dirinya ada nilai-nilai positif atau ada nilai-nilai negatif. Hari-hari itu yang kemudian menjadi bukti apakah nilai-nilai positif yang ada dalam jiwa kita, yang kita bawa benar-benar telah mengakar, benar-benar telah menyatu dengan jiwa kita, atau itu sekedar sebagai mustauda, sesuatu yang dipinjamkan. Hari-hari itu disebut dengan hari-hari furkan. Salah satu di antara hari-hari furkan yang terjadi di masa hidup baginda Rasulullah SAW dalam sejarah perjuangan beliau adalah Perang Badar. Allah menyebutnya sebagai Yaumul Furkan, Yaumal Taqal Jam'an, hari ketika dua pasukan yang masing-masing memerankan, yang satu kubu memerankan keimanan, ketulusan, kesetiaan, dan yang satu kubu lagi memerankan kekafiran, pengkhianatan, pembangkangan kepada Allah SWT. Itulah hari furkan. Orang-orang yang mungkin merasa dirinya sebagai mu'min, dan dalam jiwanya ada nilai-nilai keimanan, hari furkan akan menampakkan. Orang yang boleh jadi mengklaim dirinya sebagai orang yang setia dengan prinsip-prinsip yang ia imani, hari furkan akan membuktikannya. Apakah memang ia setia dengan prinsip-prinsip yang ia imani, atau dia lebih cenderung memilih jalan lain. Yaumul Furkan, sekali lagi adalah hari pemilahan. Dan itu tidak akan pernah berhenti pada peristiwa-peristiwa tertentu. Namun di sepanjang kehidupan manusia akan ada hari-hari furkan. Hari Ashura adalah salah satu di antara sekian banyak hari furkan. Bahkan teragungnya hari furkan adalah hari Ashura. Di mana hari Ashura akan menampakkan keimanan orang-orang yang beriman, kesetiaan, orang-orang yang setia, pengorbanan, orang-orang yang siap berkorban demi agama, dan demi nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh agama. Ashura akan menampakkan kejujuran. Kejujuran, kejujuran dalam tutur kata, kejujuran dalam sikap, kejujuran dalam keimanan, kejujuran dalam pengorbanan. Demikian juga Ashura akan menampakkan sebagai bukti yang akan memunculkan bagaimana hamba-hamba benar-benar telah larut dalam cinta kepada Tuhannya. Cinta kepada para kekasih Tuhannya. Cinta kepada awliya Allah. Ashura di satu sisi menampakkan nilai-nilai mulia tersebut. Sebagaimana juga Ashura akan menampakkan kepalsuan klaim-klaim keimanan sementara kelompok. Menampakkan kepalsuan klaim-klaim kesetiaan sebagian manusia. Membongkar kepalsuan klaim-klaim kecintaan sejati kepada nilai-nilai mulia. Semuanya akan terbongkar. Karena Ashura adalah hari furkan. Hari penyaringan. Hari di mana manusia harus menghadapi sebuah ujian. Dan tentu di dalam menghadapi ujian ada kelompok-kelompok yang gagal. Kelompok yang ternyata dalam dirinya lebih dominan nilai-nilai setani. Nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai pengkhianatan. Yang boleh jadi ketika tidak ada guncangan, tidak ada ujian. Semua itu tidak tampak kepermukaan. Bahkan boleh jadi ia juga tidak merasakannya. Apakah ia lebih cinta kepada agama? Lebih cinta kepada Tuhan? Lebih cinta kepada para kekasih Tuhan? Lebih cinta kepada nilai-nilai yang dimuliakan oleh Tuhan? Atau justru sebaliknya? Hari Ashura adalah hari yang akan melakukan pengujian tersebut. Yang akan menyaring. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak hanya semata di hari Ashura Al-Husayn pada tahun ke-61. Walaupun itu adalah puncak dari Furqan. Namun terus akan berlanjut penyaringan, pemilahan. Kula yaum Ashura wa kula Ardhin Garbala. Dari satu sisi adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ujian itu tidak akan pernah berhenti. Di dalam ujian tentu akan ada yang gagal dan ada yang sukses. Ada yang sukses dengan mudahnya dan ada yang sukses setelah melalui ujian-ujian yang berat. Kita bisa mengelompokkan orang-orang yang hidup dan mengalami peristiwa Ashura. Menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yang memang sejak awal lebih mengutamakan kemunafikan. Lebih mengutamakan cinta dunia. Lebih mengutamakan al-ajilah alal-ajilah. Lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Kendati mereka juga memahami bahwa akhirat jauh lebih mulia. Akhirat jauh lebih agung. Akhirat jauh lebih menjanjikan kebahagiaan. Namun kecintaannya kepada dunia menjadikannya tidak lagi mampu untuk memilih yang benar dan maslahat untuk dirinya. Kelompok-kelompok yang sejak awal berpihak kepada kebatilan. Berpihak kepada kemunafikan. Berpihak kepada pengkhianatan. Dan kelompok ini adalah tidak sedikit di antara orang-orang yang telah tertipu. Orang-orang yang telah hidup dan menjadikan dunia sebagai prioritas hidupnya. Kelompok pertama yang gagal ini adalah kelompok yang lebih suka mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kelompok ini juga boleh jadi punya secuil kesadaran tentang agama. Dan karenanya mereka menginginkan untuk mendapatkan dunia sekaligus mendapatkan akhirat. Dengan pemahaman yang keliru tentang Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka menginginkan dunia dan pada waktu yang sama juga menginginkan akhirat. Namun dengan pengertian yang keliru. Dia tidak menyadari bahwa kecenderungannya kepada dunia jauh lebih kuat dalam dirinya, dalam jiwanya. Ketimbang kecenderungannya untuk berpihak kepada kebenaran. Ketika ada guncangan di hari Furkan, barulah muncul kepermukaan ternyata. Ketika kecenderungan kepada dunia yang tidak ia sadari itu, jauh lebih dominan dan menguasai akalnya. Dan kemudian ia pun berpihak kepada kebatilan. Memerangi kebenaran. Kendati kebenaran itu adalah terwujud dalam sosok mulia cucu Rasulullah s.a.w. Yaumul Furkan mempermalukan mereka. Asura akan menampakkan kepermukaan jati diri mereka. Demikian juga ada kelompok yang sukses dalam ujian hari Furkan, hari Asura. Namun kesuksesannya diawali dengan perjuangan. Perjuangan mengalahkan nafsunya. Perjuangan untuk menundukkan egonya. Perjuangan untuk menimbang mana yang lebih maslahat untuk dirinya. Maslahat abadi untuk dirinya. Kebahagiaan abadi untuk dirinya. Kelompok ini mungkin tidak berbeda dengan kelompok pertama. Sama-sama menginginkan untuk merangkum mendapatkan dunia plus mendapatkan akhirat. Namun untuk yang kelompok kedua ini. Ketika menghadapi ujian Yaumul Furkan, Yaum Asura. Terbukti bahawa kecenderungannya kepada kebenaran. Kecenderungannya kepada agama melebihi kecenderungannya kepada dunia. Dan akhirnya ia pun lebih memilih agama. Lebih memilih berpihak kepada kebenaran. Berjuang bersama Al-Hussein AS. Memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Yaumul Furkan menampakkan kepada dunia bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang lebih memilih kebenaran ketimbang berpihak kepada kebatilan. Dan boleh jadi juga Yaumul Furkan menampakkan bagi penyandangnya bahwa ternyata selama ini ia memiliki kecenderungan kepada dunia. Dan juga sekaligus memiliki kecenderungan kepada agama. Namun ternyata kecenderungan kepada agama, keberpihakan kepada kebenaran jauh lebih dominan. Dan akhirnya akal sehatnya pun bisa mengendalikan nafsunya dan dia berpihak kepada kebenaran. Namun tentu, untuk mengambil keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ada perjuangan, ada pergolakan, ada pertarungan dalam jiwanya. Kalau kita bisa mencontohkan adalah Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi. Seorang yang pada hakikatnya ingin hidup menikmati dunianya. Dan juga ingin di akhirat kelak mendapatkan ni'mat abadi Tuhan. Namun ia dalam rombongan kafilah Ubaidillah ibn Ziyad dan Bani Umayyah. Sebagai panglima pasukan yang memang ditugaskan untuk menghalau Al-Husayn dan kafilah Al-Husayn. Agar tidak masuk ke kota Kufa. Namun pada dasarnya Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi tidak pernah terbayang dalam pikirannya untuk memerangi Al-Husayn alaihi salam. Ia lebih memilih untuk mendapatkan Al-Afiyah. Tidak harus menghadapi ujian. Dan harus berhadapan dengan cucu Rasulullah s.a.w. putra Fatima yang ia agungkan. Untuk menentukan sikap Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Sebuah keputusan yang sulit yang harus dia ambil. Karenanya di detik-detik terakhir ketika ternyata pasukan yang dipimpin oleh Umar ibn Sa'ad atas perintah Ubaidillah ibn Ziyad harus membantai habis Al-Husayn dan keluarga serta pengikut setia Al-Husayn. Al-Hur ibn Yazid yang tidak membayangkan apabila peristiwa ini sampai sedalam itu. Ia harus memilih sikap. Apakah tetap bergabung bersama Umar ibn Sa'ad yang mungkin akan memberikan secuil dari kenikmatan dunia. Namun dia sadar bahwa murka Tuhan akan menjadi ancamannya. Murka Tuhan yang akan menyiksanya. Karena dia kemudian memilih dan dalam menentukan sikap itu tentu kita bisa membayangkan bukan sesuatu yang mudah bagi Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi. Sejarah mencatat bagaimana Al-Hur dalam barisan pasukan yang ia pimpin ia terlihat pucat, terlihat gemetar ketika ada yang bertanya kepadanya, Aku tidak pernah menyaksikan engkau seperti ini. Engkau adalah pemberani. Tidak pernah gentar dalam medan laga. Namun apa yang aku saksikan hari ini darimu, wahai Al-Hur. Apa kata Al-Hur? Aku bukan karena takut menghadapi tajamnya hunusan pedang. Namun aku sedang ukhayiru nafsi bainal jannati wanar. Aku sedang memilih untuk diriku. Apakah aku akan masuk ke neraka atau aku akan masuk ke surga. Ini pilihan yang sulit. Namun Al-Hur kemudian sukses melesatkan kudanya menuju kema Al-Husayn, menuju barisan Al-Husayn. Dan kemudian dia lompat turun dari kudanya dan menghadap Al-Husayn dengan tunduk malu. Menundukkan kepalanya sambil memohon maaf kepada Al-Husayn. Bahwa dialah yang menjadi salah satu dari penyebab Al-Husayn tertahan di Karbala dan kemudian sekarang dikepung oleh puluhan ribu pasukan musuh. Adakah taubat bagiku wahai putra Rasulullah? Al-Hur mewakili kelompok kedua yang ia sukses namun dengan penuh perjuangan untuk menentukan sikap. Sementara kita menyaksikan contoh lain dalam peristiwa Karbala adalah Umar ibn Sa'ad. Yang juga memiliki karakter yang hampir sama, mentalitas yang hampir sama dengan Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi. Ia ingin mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan yang diberikan oleh Ubaidillah ibn Ziyad atas restu Yazid. Namun pada waktu yang sama ia tidak sanggup untuk memerangi Al-Husayn. Namun di hadapan dua pilihan, apakah tetap akan mengharapkan imbalan dari penguasa Damaskus diberi jabatan untuk menjadi gubernur di sebuah wilayah, mendapatkan kedudukan atau harus ya tinggalkan kedudukan ini dengan tidak mau memerangi Al-Husayn. Pilihannya jelas. Jika engkau, wahai Umar, masih menginginkan jabatan itu dan surat pengangkatan itu ada di tanganku, kata Syimir, yang ditulis oleh Ubaidillah ibn Ziyad, maka perangi Al-Husayn, jika tidak, menyingkirlah engkau dan engkau jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan jabatan itu. Maka Umar ibn Ziyad ternyata lebih memilih jabatan. Dia mengatakan bahwa mendapatkan jabatan sebagai gubernur raih adalah cita-cita terpuncaknya. Walaupun dia sadar bahwa itu akan mendatangkan murka Tuhan. Umar ibn Ziyad adalah contoh dari manusia yang gagal. Peristiwa Asura menampakkan ternyata kecintaannya kepada dunia lebih menguasai akal dan dirinya melebihi kecintaannya kepada agama. Pilihannya salah karena kecintaan kepada dunia. Inilah kelompok yang gagal dalam menghadapi ujian di hari Asura dan kelompok yang sukses di dalam menghadapi ujian di hari Asura. Kelompok ketiga adalah kelompok yang dengan mudahnya mereka menentukan sikap. Semuanya sebah jelas di hadapannya. Sehingga tidak ada lagi kesamaran. Tidak ada lagi pilihan tandingan apakah harus berpihak kepada Al-Husayn atau berpihak kepada Yazid. Semuanya sudah terputuskan dengan jelas sejak awal. Itulah yang tampak dari para sahabat setia Al-Husayn dan keluarga setia Al-Husayn. Salah satu contohnya adalah putra Al-Husayn, Aliul Akbar. Ketika dalam salah satu perjalanan Al-Husayn tertidur sejenak. Kemudian beliau melihat dalam mimpinya ada sekelompok yang sedang berbela sungkawa kepada dirinya. Maka Al-Husayn mengatakan sepertinya itu adalah jiwa-jiwa kita yang sedang mengucapkan perpisahan kepada kita. Dan kita akan segera meninggalkan dunia yang fana ini meneguk cawan syahada. Ali bin Al-Husayn, Aliul Akbar kemudian bertanya, Wahai ayah apakah kita berada di atas kebenaran ketika kita gugur di tangan mereka? Ketika Al-Husayn menjawab bala waladhi ilaihi marju'ul ibadat. Tentu wahai putraku, demi Tuhan yang semua hamba akan kembali kepadanya. Mari kita perhatikan bagaimana jawaban Aliul Akbar. Kita tidak akan pernah hiraukan. Kita akan mati selama kita dalam posisi yang benar. Demikian juga kita menemukan contoh seorang bocah yang masih remaja. Beliau Al-Qasim putra Limamil Hasan keponakan Al-Husayn. Ketika di malam Ashura Al-Husayn mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa kalian semua akan terbunuh. Maka Al-Qasim kemudian bertanya, Wahai paman, apakah aku juga termasuk di antara mereka yang terbunuh esok hari? Maka Al-Husayn tidak ingin berterus terang memberikan jawaban kepada keponakannya. Karena merasa kasihan dan iba seorang anak belia. Maka Al-Husayn kembali bertanya kepadanya, Wahai anakku, wahai keponakanku, Bagaimana rasa kematian itu di sisimu? Maka Al-Qasim menjawab dengan penuh keyakinan, Dengan penuh kesadaran, Dengan penuh keteguhan hati, Mengatakan, Jauh lebih manis, wahai paman, Daripada madu. Kematian di jalan membelamu, Jauh lebih nikmat, Jauh lebih indah, Jauh lebih manis dari madu. Ketika mendengar jawaban yang demikian, Al-Husayn kemudian berkata kepada Al-Qasim, Dan engkau juga, Wahai keponakanku, Termasuk yang akan gugur syahid, Di hari Ashura esok. Inilah hari Furqan. Hari Ashura mengajarkan berbagai macam nilai-nilai mulia. Ketika kita, Para pecinta Ahlul Bait, Para pecinta Al-Husayn, Memperingati hari Ashura, Pada hakikatnya, Kita sedang, Berada dalam sebuah madrasah, Untuk menilai kembali, Semua yang ada dalam diri kita. Apakah kita telah, Menyandang sifat-sifat mulia, Yang ada di Ashura, Pada Kubu Al-Husayn, Atau wal'iyadzubillah, Justru sebaliknya. Kita masih, Ada kerak-kerak sifat-sifat, Busuk, Sifat-sifat, Kemunafikan, Ketidaksetiaan, Ketidakjujuran, Yang ada dalam diri kita. Ketidakjujuran terhadap agama, Ketidakjujuran terhadap, Para pemimpin kita, Ketidakjujuran kepada, Sesama saudara kita. Kesetiaan kepada agama, Kesetiaan kepada nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Al-Husayn alaihis salam. Madrasah Karbala, Adalah madrasah yang akan mendidik kita. Karenanya madrasah Karbala adalah kebutuhan kita. Al-Husayn, Ketika kita peringati, Bukan karena kebutuhan Al-Husayn untuk dikenang, Namun itu adalah kebutuhan kita, Untuk menyambungkan jiwa kita dengan Al-Husayn. Untuk menyambungkan jiwa kita dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Al-Husayn alaihis salam. Mudah-mudahan, Majlis-majlis yang diadakan oleh kaum mu'minin, Dimanapun mereka berada, Akan mampu, Melahirkan manusia-manusia Husayniun. Dan kita selepas memperingati Ashura tahun ini, Akan menjadi manusia-manusia yang Husayniun. Orang-orang yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai Ashura dan nilai-nilai Karbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم السلام عليك يا ابن خاتم النبي وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجنين إلى جنات النعيم وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام الطقاء والعروة الوثقاء والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء غذتك يد الرحمة ورضعت من فدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه أسأل الله بالشأن أسأل الله بالشأن Menelan kelak Kelu tak berperih Lupa akan nikmat ilahi Kenanglah Al-Hussein Derita sebagai tanda cinta Ya Hussain Ya Hussain Mengenangmu bangkitan asal Bahwa hidup adalah cinta suci Kau persembahkan untuk ilahi Gemuru dada menghentap Kelisah mengisi Kehilangan kawan sejati Cintamu pada hatimu seluruh Hilang semua harga diri Sahabat nasi kabatinmu Merantai sepi Setelah Al-Hussein Engkau tangisi Wajahmu murah Merenung diri Adakah cinta yang kau beri Kenalah Al-Hussein Terita sebagai tanda cinta Bahwa hidup adalah cinta suci Kau persembahkan untuk ilahi Kau persembahkan untuk ilahi Kau persembahkan untuk ilahi